Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya para pejuang UTBK 2022 Balik lagi di channel Sugeng Sumwano Teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan di subscribe lagi Bantu Kak Sugeng untuk 100.000 subscriber ya teman-teman Dikit lagi Tolong bantuan ya teman-teman Makasih yang udah subscribe Oke untuk video kali ini teman-teman Abisian dulu dengan cara Tulis di kolom komentar Like dulu tapi ya Tulis komentar Hadir dan tanggal UTBK nya kapan Oke Ditunggu ya teman-teman Langsung aja kita harik 4 Nomor 1 Nah untuk nomor 1 ini Ada nilai mutlak ya Pertidaksamaan Nah nanti teman-teman ya Ini mudah banget Teman-teman jangan ngapalin rumus ya Jadi ingat aja bentuk Kalau dia mau dia kurang dari sama dengan Lebih dari sama dengan Dan seterusnya atau sama dengan gitu ya Teman-teman bisa menggunakan Kalau ada mutlak kotak Ya kalau misalnya ini Kurang dari sama dengan mutlak segitiga ya Ini maupun ada mutlak Mau nggak bebas ya teman-teman Atau bahkan misalnya kotak Kurang dari sama dengan segitiga doang ya Nggak ada mutlaknya Bisa kita gunakan ini teman-teman Triknya ya Trik Jadi triknya itu adalah Si kotak ditambah dengan segitiga Dikali dengan si kotak Dikurangi segitiga Ini work banget teman-teman Kurang dari Nol Gitu ya Oke kita langsung praktekan ya Berarti disini X minus 6 Ditambah dengan 9 Oke X minus 6 Dikurangi dengan 9 Kurang dari sama dengan 0 Nah maka dari itu X positif 3 Disirinya X negatif 15 Kurang dari sama dengan 0 Maka nilai X sama dengan negatif 3 Atau X sama dengan 5 15 Gitu ya teman-teman ya Kalau kita buat garis bilangan Di sebelah kiri itu yang negatif Sebelah kanan itu yang positif Nah untuk menentukan Positif negatifnya Tonton Lihat di paling kanan Kanannya Lihat Xnya Positif ya ini Ini positif Berarti ini positif Oke Pastikan ini pangkat 1 Pangkat 1 Berarti jikjak Gitu Sip Karena dia mintanya adalah Yang kurang dari ini Ya Berarti ini daerahnya yang negatif Hati-hati Karena disini ada sama dengan Ini harusnya full Nah gitu ya Full Sehingga X kurang dari Sama dengan 15 Lebih dari Sama dengan negatif 3 Oke Sehingga jawabannya yang mana teman-teman Pinter yang A ya Nanti kasugung kasih soal seperti ini Di akhir ya Teman-teman harus bisa Oke Berarti disini Kita lanjut Nomor 2 Oke Ada fungsi komposisi Teman-teman semua ya Ini materi favorit Buat teman-teman kayaknya Diketahui fungsi Fx Yaitu 3X plus A GX itu X minus X plus 1 GoF inverse 2 Itu sama dengan negatif 2 Maka F10 nya berapa Ini Berbelit-belit sebenarnya Jadi nyari A dulu sebenarnya ya Oke Karena dia Tulis deh GoF inverse 2 Itu sama dengan negatif 2 GoF inverse itu sama aja dengan G inverse Bundaran Eh sorry F inverse Bundaran G inverse 2 Gitu ya Jadi dibalik kalau inverse itu Nah teman-teman tinggal masukin 2 ke dalam G Ya G nya tentu di inverse kan dulu G inverse kita punya Kalau dia X plus 1 Maka X minus 1 Gitu ya Sehingga masukin 2 Berarti G inverse 2 Itu sama dengan 2 dikurang 1 Yaitu 1 Oke Nah Artinya G inverse 2 itu 1 Berarti tinggal ini F inverse 1 dong Karena hasil G inverse 2 itu adalah 1 Sama dengan negatif Nah F inverse 1 itu sama dengan negatif 2 Kita harus cari tahu dulu F inverse nya F inverse nya itu adalah berapa teman-teman Pintar X minus A Dibagi dengan 3 ya Jadi kalau dia 3 X plus A Plus nya jadi min 3 nya jadi bagi F inverse X itu adalah negatif 2 Yang sama dengan Berarti 1 dikurangi A Per 3 Ya jadi jawabannya adalah Ini pindahin jadi min 6 Ini 1 dikurangi A Sehingga nilai A nya berapa Langsung aja ya A nya adalah 7 Oke Nah kalau A nya 7 kita punya fungsi Fx yang Apa namanya lengkap Yaitu 3 X positif 7 Yang ditanya adalah F10 Berarti 3 kali 10 ditambah dengan 7 Yaitu 37 WD Dapat teman-teman ya Yang D Gitu Paham ya teman-teman ya Mari kita lanjut Nomor 3 Ada barisan aritematika Oke teman-teman bisa gak nih Oke kita otak-atik aja ya Misalkan UN adalah suku Adalah suku N Oke U1 tambah U3 18 U2 tambah U4 30 Maka U1 U2 U3 Berarti dia mintanya S20 sebenarnya ya Nah kita udah tau rumusnya ya Berarti 20 per 2 2 kali A Ditambah N minus 1 Berarti 19 B Nah jadi kita nyari A sama B nya dulu nih Gimana caranya Tentu dari sini harusnya Oke Teman-teman udah tau kan U2 ditambah U4 Itu sama aja dengan Boleh kita tulis 2 kali U3 Ya gak sih Tengah-tengah kan Kayak kemarin Nah artinya U2 ditambah U3 nya U2 ditambah U4 nya kan 30 Berarti 2 kali U3 Jadi U3 nya adalah 15 Oke Nah U3 15 ini Berguna buat Nyari A Sebenarnya Karena disini U1 ditambah U3 Itu sama dengan 18 Sehingga U1 ditambah 15 Sama dengan 18 Sehingga U1 nya adalah A3 U1 itu sama dengan A Teman-teman ya Nah Bagaimana cara mencari B Nyari B itu gampang banget Dari U3 aja boleh ya U3 sama dengan 15 U3 itu kan A ditambah 2B Sama dengan 15 Berarti 2B sama dengan 15 Dikurang 3 12 Maka B nya adalah 6 Selesai Langsung kita masukin aja Boy Yuk Cepat aja nih teman-teman ya 10 2 kali A nya 3 Ditambah 19 Kali 6 Oke Sehingga disini dapatlah 10 Ini 6 19 kali 6 6 kali 9 Berapa? 4 ya 5 5 berarti 11 104 Oke Berarti 10 ya 10 dikali dengan 20 ini Eh 120 20 Berarti 1200 Ya 1200 1200 Jawabannya yang Jawabannya yang B Gitu teman-teman ya mudah banget kan Lanjut deh nomor 4 yuk Oke Kita punya soal nih Nomor 4 Adalah matrix teman-teman ya Ini ada perkalian Dan ada persamaan matrix Teman-teman Perkalikan dulu ya Pas Pasti ingat ya Baris kali kolom Berarti 3 kali 1 3 ditambah 2k Ya gak sih Baris kali kolom lagi Min 15 ya Min 15 Sebenernya ini gak usah ditulis nih Gak usah dihitung teman-teman ya Ini gak usah dihitung Ini gak usah dihitung Ini gak usah dihitung Kenapa? Karena kan kita fokus ke kak doang Nah itu ya Jadi tipsnya seperti itu Kurangin dengan Ini juga gak usah dihitung ya Min 2 Jadi yang seletaknya aja Gak usah ditulis Gak usah ditulis Sama dengan Yaudah 3 Oke Ini gak usah ditulis Gak usah ditulis Gak usah ditulis Gitu ya Ini kotak aja deh Sehingga disini kita punya 3 ya Ditambah 2k Dikurangi Negatif 2 Yang sama dengan 3 Nah selesai ya 2k Ini kan 2 2 tambah 3 kan 5 Jadi 3 Dikurangi 5 Ya gak sih Maka 2k Sama dengan negatif 2 Dan k nya adalah Negatif 1 Selesai Cepet banget kan Cepet banget dong Lanjut Nomor 5 Terakhir nih Tonton ya Fernando menabung Di Bank Sugih Yang menerapkan Bunga Majemok Tabungan Fernando Di akhir tahun Nah Ke 6 Itu loh 2 juta Sedangkan Di akhir 12 Itu adalah 8 Maka tabungan awal Nah Untuk tabungan awal Itu rumusnya gini Tonton Tabungan awal Bisa kita tulis dengan Tabungan yang tadinya Tabungan akhir ya Oke berarti disini M6 ya M6 Dipangatkan 2 Per M12 ya Berarti M6 nya tadi berapa 2 Berarti pangat 2 Dibagi dengan M12 nya 8 Sehingga disini 4 per 8 Yaitu Setengah Setengah itu adalah 0,5 Jadi jawabannya E Gitu ya Paham ya teman-teman ya Yuk kita lanjut Terakhir ini Buat PR teman-teman ya Sama seperti nomor 1 Nah silahkan teman-teman Kerjakan Hasilnya nanti Tulis di kolom komentar Kasih buntung ya Jangan lupa Share ke teman-teman yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh